Intro Kembali di Rai Bersuara, saya Aymanu Coksono Jadi ada mahasiswa-mahasiswa depan saya Tapi saya tanyakan tadi pada saat break Apakah mereka paham atas apa yang didiskusikan Paham gak? Paham Keluarannya kurang keras, paham gak? Paham Dan saya tes tadi memang mereka paham Dan ini merupakan diskusi ilmiah, tentu Yang kemudian bukan sekali lagi mengubah Hasil Mahkamah Konstitusi Bukan tapi mempelajari Dan kemudian berharap Agar proses-proses yang menjadi dissenting opinion Substansi-substansi dissenting opinion Yang disebutkan oleh tiga Hakim Konstitusi Saya harus sebutkan Pak Arief Hidayat Pak Saldi Isra Dan kemudian Bu Eni Nur Baningsih Itu tidak terjadi lagi di kemudian hari Itu sebuah pelajaran mahal Yang kemudian harus kita jaga sama-sama Bukan begitu, Murevli Ya, tambah sedikit ya Gini Sebenarnya ada dua pendekatan Di antara Hakim Konstitusi dan kita semua Kalau yang biasa beracara di Mahkamah Konstitusi Kalau mau sengketa model pemilu Atau pilpres ini Yaitu rule-based Atau principle-based Itu saya kemarin baru talk show juga dengan Pak Guna Dia merece isu itu lagi Kalau sekedar rule-based Maka yang terjadi adalah Bagi-bagi duit Gus Miftah itu Yang sudah ceto welo-welo Tidak nyatakan bersalah Karena Hakim Konstitusi mengatakan Tidak ada aturannya Ketika bagi-bagi duit Di luar masa kampanye Kenapa gitu Tetapi kalau orang yang berpikir Principle-based Dia pakai Azaz pemilu yang jujur dan adil Apakah jujur, apakah adil Kalau orang melakukan penyelundupan hukum Untuk menyiasati hukum Karena itu Bagi misalnya yang berpikiran principle-based Itu cawe-cawe Jokowi itu Terbuktikan cawe-cawe Jokowi dalam Menurut Hakim Konstitusi Yang lima itu Tetapi dia tidak mengatakan Itu pelanggaran hukum Tapi itu Cuma merupakan pelanggaran etika Dan etika tidak menjadi bagian dari penilaian Di sidang mahkamah konstitusi Tapi mereka yang principle-based Balik lagi Apakah cawe-cawe itu Membuat pemilu itu Menjadi jujur dan adil atau tidak Maka kemudian Hakim yang disenting itu Kembali pada akarnya Pasal 22E Bahwa pemilu harus diselenggarakan Secara luber dan jurdil Nah Jadi gini Entah tambahan sedikit Maka kemudian Kita yang bergerak di bidang itu Kita mengatakan Beda antara Mahkamah Konstitusi Dengan bawaslu adalah Kalau Bawaslu itu menilai Legality of election Ya Tapi ini The constitutionality of election Beda Anunya Apa levelnya Dan itu biasanya final check Di luar negeri juga begitu Final check Karena itu Dia tidak lagi menggunakan Pendekatan-pendekatan yang Ya sifatnya kuantitatif saja Tapi Apakah sebuah fenomena Betul-betul Mengoyak rasa keadilan Apakah sebuah fenomena Membuat pemilu ini Tidak jujur dan tidak adil Nah Hakim seperti Saldi Isra mengatakan Cukup bagi dia Untuk mengatakan Fenomena Bansos itu adalah Melanggar undang-undang dasar Yaitu prinsip jujur dan adil Dalam pemilu Demikian juga Arif Tapi kalau mereka masih minoritas Ya balik kepada cerita Mengenai pohon tadi One day Itu bisa menjadi mayoritas Saya kira gini Saya jawab Saya tambahkan dulu Saya tambahkan Saya tambahkan dulu Nanti Bang Andi akan Memahami Apakah ini Rule based Atau Prinsipal based Rule based itu Akan kita temukan nanti Pada saat Pemeriksaan Persidangan PHPU Terkait dengan Legislatif Kan tidak mungkin Akan didiskualifikasi itu Calon-calon yang sudah Ditetapkan dalam Pemilu kemarin Bersama DPD Presiden Wakil Presiden DPR RI DPD DPRD Provinsi Kapal-Pakal Itu kuantitatif Murni Tidak mungkin Anda akan menemukan Prinsipal based Nah untuk itu Nanti akan melihat Oh perhitungan suara Yang benar Menurut pemohon Sekian Maka dengan demikian Berdasarkan hasil Pengamatan Alat bukti Dan sebagainya Maka ditetapkanlah Siapa yang Dimenangkan dalam Memperoleh kursi Itu Rule basednya Nanti akan dilihat Kenapa berbeda Dengan Pilpres Pasti berbeda Pasti berbeda Karena gak mungkin Anda akan Mendiskualifikasi Seseorang calon Anggota DPR RI Atau DPRD Provinsi Kabupaten Kota Atau DPD Di situ Kalau di Pilpres ini Kadikan berangkatnya Dari Yang paling fundamental Adalah Bagaimana Dalam pelaksanaan Pemilu itu Berbasiskan Pada nilai-nilai Yang tertuang Di dalam Pasal 22E Ayat 1 itu Pemilu harus Langsung umum Bebas Jujur dan adil Kedua Juga harus Menganut prinsip Penyelenggara Pemilu yang Independen Nonpartisan Imparsialitas Dan seterusnya Itu yang kita uji Jadi Jangan Bang Andi Lagi terjebak Pada perdebatan Soal Rule based Itu konservatif Saya jawab Silahkan Ini susahnya Kawan-kawan ini Susahnya adalah Mereka Hukum Hukum modern Dalam Dalam Apa namanya Sengketa Pemilihan umum Dimana Harus menggunakan Atau perlu Menggunakan Principle based Yang dikatakannya Sebagai principle based Karena logika Yang dibangun Awal tadi Jadi kan Logika yang dibangun Awal tadi Dianggap Tidak 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 sesuai Dengan Prinsip-prinsip Yang memilih Saya hanya menjelaskan Ada yang rule based Ada yang principle based Saya mengatakan bahwa Prinsip Kok tiba-tiba Mengatakan Saya tidak terima Saya kan Saya dari tadi Menjelaskan Apa yang ada Di MK Anda mengatakan Anda mengatakan Seolah-olah Saya berpendapat Anda mengatakan bahwa Seakan-akan kita ini Adalah Orang-orang Yang tidak setuju Dengan Yang bilang Siapa Kan saya katakan tadi Ini analisis saya Di MK itu ada Dua school of talks Satu rule based Satu principle based Padahal Dalam kenyataan Persidangan Bukti-bukti Yang diajukan Tidak meyakinkan Seperti yang tadi Bansos Dibantah oleh Masing-masing menteri Dihadirkan disitu Dijelaskan kronologis Bansos Bagaimana Penentuan keputusan Itu tadi Karena pendekatannya Rule based Jelas Tapi ini penting juga Karena bagaimanapun juga Ini Bisa dibaca oleh publik Ketika kemudian Mempermasalahkan Bansos Lalu menghadirkan Empat menteri Dua menko disana ya Lalu kemudian Muncul persepsi Bahwa Bansos Kepuluhan akhir Bisa menunjukkan Kalau mereka bohong Maksudnya Kok bohong Semua ada Surah surahnya Kapan Kapan anggaran Didetapkan Berapa anggaran Itu Mau dijelaskan Enggak Silahkan Ada yang namanya Automatic adjustment Automatic adjustment Itu sebesar 50,14 triliun Oke Kata Sri Mulyani Automatic adjustment Itu adalah hal yang biasa Oke Biasa Tidak Sebenarnya Itu baru dilakukan Pada tahun 2022 Ketika covid Pasca 2022 Oke Covid lah 2021 Mulainya Nah Tetapi Ditanya Apakah Automatic adjustment Yang 50,14 triliun Itu untuk Bansos atau tidak Sri Mulyani Enggak untuk Bansos Katanya Tapi lini Masa Erlangga Hartarto Yang kita tunjukkan Untuk Bansos Dia bilang Sebentar dulu bang Saya mau menjelaskan Saya menjelaskan fakta Untuk Bansos Kedua Dalam undang-undang APBN Kalau kita mau melakukan Pemotongan Maka pemotongan itu Harus dilakukan Setidaknya di akhir Anggaran Kenapa Salah satu alasannya adalah Bahwa Realisasi pendapatan Di bawah target Kalau realisasi pendapatan Di bawah target Maka yang terjadi adalah Salah satunya adalah Automatic adjustment Atau Ada alasan lain Ini logika gimana Automatic adjustment Apa salahnya disitu Nah Nggak ngerti kan Nggak ngerti kan Automatic adjustment Jadi gini Itu sesuatu yang biasa Oh jangan dulu Biasa gimana Itu sejak covid Otomatic adjustment Jauh sebelum pilpres Sejak covid itu Baru Oke Saya jelaskan Anda kan pengen tahu Otomatic adjustment Gini Jadi Jadi Jauh sebelum pilpres Saya tidak mengatakan Itu anggaran Bansos Sebelum pilpres Automatic adjustment Beda lagi Jadi Kalau misalnya Anggaran tidak mencapai target Maka di akhir tahun anggaran itu Anda harus menyatakan Melakukan penyesuaian Salah satunya adalah Memotong anggaran KL Kementerian Lembaga Misalnya targetnya 5% Tidak tercapai Potong 5% Agar APBN tidak ambruk Atau Programnya sudah tercapai Ngapain lagi kita keluarkan dia ya Nah Anda bisa gak bayangkan Pemotongan dilakukan pada bulan Januari Masuk akal gak? 2024 Untuk APBN 2024 Itu persoalan Dan digunakan untuk? Iya Itu sudah biasa Sebentar dulu Ya Sebentar dulu Sebentar dulu Dipotong Ini pengen tahu Dan digunakan untuk? Kata Sri Mulyani Tidak digunakan untuk Bansos Oke Digunakan untuk apa? Tidak tahu Oke Tapi lini masa Yang dikatakan Erlangga Hartarto Adalah untuk Bansos Makanya kita tunjukkan Dari automatic adjustment Mulai Januari 2004 itu? Iya Januari 2004 Oke lagi Satu lagi ya Lalu berikutnya Saya juga dikasih waktu dong Untuk menjawab Nanti-nanti saya kasih Setelah ini Nah Lalu Yang kita tunjukkan lagi kebohongan Soal yang namanya Bansos El Nino Bansos El Nino itu Kemensos tidak melanjutkannya lagi Karena dianggap Selesai El Nino-nya Puncak El Nino itu September Kemudian Landai dan hilang Setelah itu Tetapi Rapat terbatas Pada November Melanjutkan Bansos El Nino Sampai Juni Dari Desember Sampai Juni Anda tahu kan Juni kenapa? Putaran kedua itu antisipasi Tapi setelah menang Tidak lagi Bansos-Bansos itu hilang Sudah Nah Dan Ya itu Bansos Sembaku Beras Lalu ada lagi Tidak cukup Ada BLT El Nino Bantuan Langsung Tunai Cash Yaitu cash 200 ribu Per bulan Dibayarkan 3 bulan Oke Dan Dibayarkan di Sebelum Pencoplosan Yaitu bulan Februari Dan sebelumnya tidak ada 2023 tidak ada Mana ada Kan Bansos El Nino nya Sudah selesai Makanya Kemensos Tidak melanjutkan lagi Yang namanya Bansos El Nino Karena dianggap El Nino nya sudah tidak ada Tetapi Bansos El Nino Dihidupkan dan Bukan di handle Oleh Kemensos Tapi di handle Oleh Bapak Nas Badan pangan nasional Yang tugasnya Bukan untuk bagi-bagi Bansos Kan bagi Bansos itu Kementerian Sosial Bukan Bapak Nas Itu yang kemudian Kita tunjukkan Makanya kemudian Tiga hakim Yakin Dengan Bahwa Bansos memang digunakan Untuk pemenangan 0-2 Udah lah Ini Ini kepada rakyat Indonesia ya Kira-kira Jokowi Cawi-cawi gak sih Dengan pemenangan 0-2 Udah lah kita Saya Saya tidak masalah Tetapi logika kita Yang paling bodoh sekalipun Ini ya Yang namanya Saya rasa Silahkan saya Namanya Yusril Itu dipanggung Sama Jokowi Silahkan Yusril kita lihat juga Di dalam Televisi Saya bukan lawyer Jadi saya nonton di televisi Kesaksian 4 menteri 4 orang Termasuk menteri dari PDIP Dan kemudian Kita lihat Masing-masing Menjelaskan bagaimana Penganggaran Bansos Dilakukan Penganggaran Bansos Dilakukan jauh Sebelum pemilu Dan sudah dilakukan Bertahun-tahun Sistematikanya Termasuk yang dinewakan Dengan sistematik adjustment itu Bahwa ada sistematik adjustment Dilakukan Di awal tahun itu Ini aja gak ngerti Masih adanya pemotongan Automatic adjustment Bukan sistematik adjustment Ganti kilihan saya dong Kilihan saya dong Saya perlu luluskan Sesuai dengan Pola yang sudah ada Dari setiap Kementerian dan lembaga Dimana biasanya Ada 5% Yang silpa Itu kemudian Dilakukan Sistematik adjustment Dan itu Sudah dilakukan Bertahun-tahun Sebelumnya Bukan sistematik Otomatik Sorry Automatic adjustment Automatic adjustment Secara otomatik Dilakukan penyesuaian Terhadap anggaran itu Dan tidak ada Tidak ada buktinya Kemudian itu semua Dilakukan untuk Untuk Pilpres Karena sudah diatur Dan sistemnya Sudah dilakukan Secara bertahun-tahun Sudah disampaikan Oleh para Para menteri-menteri tersebut Secara baik sekali Sehingga Kita yang menonton Televisi Bisa mengambil keusahaan Oh gak ada hubungannya Ini Dengan pemilu Pilpres ini Dan kemudian juga Hakim konstitusi Lima orang Hakim konstitusi Oh begini Ternyata Gak ada hubungannya Gak begini Sehingga kemudian Itulah yang menjadi keputusan Lima orang hakim Bahwa ada tiga Yang percaya Dengan itu Ya biasa Namanya Disenting opinion Dalam persidangan Begitu Jadi Bang Andi Bang Andi ya Bukan sistematik Adjustment Tapi Automatic adjustment Dan ini bukan Soal silva Ya Hubungannya Silva itu Itu Untuk Jadi Bagaimana Bagaimana silva Orang dilakukan Belum APBN nya Jadi Intinya bahwa Ada selalu Sisa anggaran Tidak Gimana Bagaimana 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 Sisa anggaran Jadi Selalu Kemudian Dipotong 54 triliun 54 triliun Yang Di cover Oleh Automatic Adjustment Tidak Ada hubungannya Dengan Pilpres Tidak Ada hubungannya Dengan Pilpres Lalu Anda Menguat Ekonometrik Dengan Single Variable Tidak Bisa Dilakukan Single Variable Semacam itu Harus Multivariable Itu Tidak Untuk Cawi-cawi Pemilu Tapi Untuk Memenangkan 0-2 Apa Buktinya Oke Tidak Ada bukti-bukti Yang disampaikan Kita akan Segera kembali Untuk sesi Terakhir Dan kita Semua Yang menonton Televisi Saat lagi Di Rakyat Bersuara